Bisa menjelang kehadiran Pangdam 4 Tiponogoro di lokasi Desa Sesaran TMM Dereguler 110, Kodim 0714-13, anggota Satgas pun sibuk mempersiapkan tempat istirahat dan juga tempat sholat. Anggota Satgas TMM Dereguler ke 110, Kodim 0714-13, dengan sigap mempersiapkan segala sesuatu dalam menyambut kedatangan Pangdam 4 Tiponogoro. Persiapan tersebut meliputi tempat istirahat dan sholat yang berlokasi di salah satu rumah warga Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Anggota Satgas Polda S. Amin mengungkapkan persiapan tersebut tidak lepas dari peran para warga setempat. Hal ini membuktikan kemanugalan TNI dapat terwujud apabila bersinergi dengan masyarakat. Untuk tempat istirahat dan sholat, pihaknya bersama dengan tim mempersiapkan lokasi yang strategis dan memperhatikan protokol kesehatan. Menyiapkan tenda dan tempat makan istirahat siang untuk bagi Pangdam, yang kami siapkan nanti di sini ada beja, korsi, kemudian ada tempat untuk sholat. Kemudian nanti ada WC umum yang saya pinjamkan dari Kabupaten Semarang, yaitu WC mobil bergerak itu, jadi nanti saya tak pinjamkan. Terima kasih, kami siapkan untuk makan bersama masyarakat dan anggota Satgas. Ia mengungkapkan pengerahan warga sangat penting dalam menyiapkan segala sesuatunya, diantaranya akses jalan menuju rumah persinggahan Pangdam. Tim Liputan, Bandung TV